Intro Bupati Novi Rahman Hidayat melihat langsung kondisi rumah keluarga miskin Hoirul dan Surami warga desa Kepanjen Kecematan Paceh Nganjuk, Jawa Timur yang menempati rumah reot dan nyaris robo serta Bupati Novi memerintahkan pemerintah desa setempat dan dinas terkait segera membangun rumah warga tersebut hingga layak huni memastikan perintahnya dikerjakan serta ingin melihat berapa persen pembangunan rumah milik Hoirul dan Surami Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat turun langsung mengunjungi rumah Pak Sutri tersebut diketahui sebelumnya rumah Pak Sutri ini sangat memprihatinkan rumahnya yang reot dan nyaris robo karena lapuk membuat keluarga ini hanya bisa pasrah karena tak punya biaya untuk memperbaikinya bahkan karena tak mempunyai MCK mereka terpaksa memuadai kotoran dengan plastik saat buang air besar keadaan ini diperparah dengan kepala keluarga mereka yang mengalami sakit stroke dan praktis tak bisa bekerja hal ini membuat Bupati Nganjuk memastikan proses pembangunan rumah Pak Sutri warga Kepanjen tersebut bukan hanya melihat dan memastikan proses pembangunan rumah Hoirul dan Surami ia juga memberikan bantuan angkaran pribadi untuk pembangunan rumah Pak Sutri tersebut Pemerintah semaksimal mungkin membantu kepada seluruh keluarga yang membutuhkan bantuan pemerintah daerah baik itu bedah rumah maupun yang lain dan saya berpesan kepada warga dan masyarakat Kabupaten Nganjuk kita ini sudah jauh ketinggalan dengan daerah lain sudah jauh ketinggalan dengan kabupaten-kabupaten lain karena apa kita sibuk dengan urusan saling memfitnah ujaran kebencian hoaks berita-berita yang tidak benar atau berita bohong ini kita sibuk dengan itu ayolah saya ngajak pada semua masyarakat seluruh elemen masyarakat seluruh elemen apapun organisasi apapun kita bersatu selanjutnya Bupati Novi berharap nantinya keluarga Hoirul dan Surami bisa hidup di rumah yang layak seperti warga lainnya dari Nganjuk Jawa Timur Ia Nafi melaporkan Amin